Rumah Sakit Unan merupakan rumah sakit satu-satunya TPB di Kota Padang yang menyiapkan layanan oknologi terpadu mulai dari bayi atau nisiu, orang dewasa atau ICU, dan layanan jantung atau CPCU. Rumah Sakit Unan juga memiliki SDM yang unggul sehingga menjadi rujukan di Sumatera Barat bagian tengah untuk onkologi terpadu. Hal ini terungkap saat silaturahmi sivitas hospitalia di lantai 3 RS Unan pada kamis siang. Dirut RS Unan, Yefri Zulfikar mengatakan, Rumah Sakit Unan telah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang canggih. Dengan mengedepankan keramahan, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Ia menyebut, saat ini tingkat kunjungan ke RS Unan ada sebanyak 300-350 per hari. Sementara di IGD tingkat kunjungan 50 pasien per hari dan kunjungan radioterapi sebanyak 70 orang per harinya. Kalau kunjungan dari polikitasan ini 300-350 per hari. Tapi untuk IGD-nya 50 per hari dan itu kunjungan radioterapinya 70 orang per hari. Itu antrinya masih 2 bulan, 3 bulan yang mau disinar. Jadi kalau kita tambah alat baru lagi, kebutuhannya tetap kita harus memotong antrian ini. Karena orang angker ini kalau terlambat, masalahnya pasien sifat lagi, sudah tidak ada. Apa yang apa-apa? Karena memang kita punya dibangun ini memang arahnya ke sana Pak. Jadi rumah sakit Unan ini dibangun dari dana APBN, dari dana Islamic Development Bank, dan dari Saudi Fund. Jadi tiga ini mengarahkan bahwa kita awalnya onkologi terpadu saja, masih langkah terpadu saja. Kita waktu itu dibangun sama dengan Imeri di Jakarta dan UNS Solo. Sementara itu Rektor Unan Eva Yonedi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut meminta dukungan semua pihak agar rumah sakit Unan menjadi tujuan utama onkologi terpadu. Karena rumah sakit Unan juga didukung oleh SDM yang unggul, alat yang modern, serta pelayanan yang prima bagi pasien yang membutuhkan onkologi terpadu. Jadi kita mohon dukungannya rumah sakit Unan menjadi tujuan utama untuk onkologi terpadu. Ya, karena kita memiliki SDM yang unggul, fasilitas yang modern, dan pelayanan yang prima untuk pasien-pasien yang membutuhkan perawatan onkologi terpadu.